Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulurku semuanya Kembali bertemu dengan Citra Green TV Pada kesempatan kali ini Kembali akan kita sampaikan terkait dengan pahala Kaum muslimin yang melaksanakan sholat tarawih Di pada setiap malamnya Untuk kali ini akan kita sampaikan terkait dengan pahala sholat tarawih Pada malam ke-13 yaitu malam nanti Sebelumnya saya ucapkan selamat menunaikan ibadah kuasa Di bulan Ramadan tahun ini Semoga ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT Sedulurku semuanya kaum muslimin dimanapun panjangan berada Bagi kaum muslimin yang melaksanakan sholat tarawih Di malam ke-13 Dan tentunya tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya Seperti sholat fartu Dan puasa di pagi harinya Kita yang melaksanakan sholat di malam ke-13 Telah disediakan pahala oleh Allah SWT Bahwa seseorang yang sholat tarawih pada malam ke-13 Akan mendapatkan keistimewaan untuk terhindar dari keburukan akhirat Dan tentunya ini merupakan berita baik dan kabar baik bagi kita semuanya Dan semoga kita semuanya dihindarkan dan dijauhkan dari keburukan di akhirat Sehingga yang kita dapatkan adalah kebaikan Yaitu bagi kebaikan bagi kita sekalian Adalah surga dari Allah SWT Terima kasih Mohon maaf segala kekurangannya Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih